assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bahasa bagaimana kabarnya hari ini semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tentunya bisa menyimak pembelajaran online Bahasa Indonesia di channel Pakur Rahman ini sahabat beberapa waktu lalu ada temen yang bertanya terkait dengan konsep perasa nah untuk memahami lebih jauh tentang konsep perasa yuk kita simak pembahasan pembelajaran tentang perasa pada kali apa yang anda ketahui tentang perasa samakah perasa dengan kelompok kata lalu apa hubungannya dengan kata masmur untuk memahami lebih jauh tentang konsep perasa terlebih dahulu tentukan mana yang perasa dan mana yang bukan perasa dari contoh-contoh berikut satu sedang berlatih dua rumah makan tiga rumah ayah 4 rumah ayah sedang diperbaiki 5 rumah makan selalu menyediakan makanan pokok 6 rumah makan kami tidak menyediakan es buah 7 kami ingin belajar di ruang tamu 8 saya membeli buku 9 saya beli buku 10 saya guru 11 sawah ladang dijualnya nah agar anda tidak bingung ikuti paparan berikut dengan cermat simak terus video ini dan jangan di skip istilah perasa oleh sebagian orang sering dikacaukan dengan kelompok kata pada satu sisi kelompok kata sering dipertentangkan pula dengan kata majmuk sementara itu di depan anda telah mempelajari pembentukan kata yang menyangkut pemaasmukan nah pada bagian itu anda memperoleh keterangan bahwa kata majmuk berbeda dengan kata kelompok kata biasa apakah yang terakhir ini kelompok kata biasa yang disebut dengan perasa nanti dulu memang yang benar bahwa perasa pada umumnya berupa kelompok kata namun tidak seluruhnya cermati baik-baik contoh tadi manakah yang merupakan perasa apakah contoh nomor 1 2 dan 3 merupakan perasa jika anda menyatakan bahwa itu perasa anda harus mencoba memahami dengan cermat urayan selanjutnya sebab jawaban anda masih salah mengapa kok salah bukankah perasa itu kelompok kata terkali anda akan menjawab bahwa contoh nomor 1 dan nomor 3 itu adalah perasa sedangkan 2 merupakan kata majmuk jawaban anda masih belum tepat seluruhnya sebenarnya contoh 1 2 dan 3 merupakan kelompok kata namun contoh 2 merupakan kelompok kata yang berbentuk kata majmuk sedangkan contoh nomor 1 dan nomor 3 bukan sebut saja contoh nomor 1 dan 3 merupakan kelompok kata biasa mengapa 1 dan 3 tidak dapat disebut frasa frasa sebenarnya berada dalam tataran sintaksis sedangkan contoh 1 dan 2 serta 3 bukan contoh kalimat sehingga tidak berada dalam tatanan sintaktis karena itu kelompok kata itu baru dapat disebut frasa apabila berada dalam satu kalimat atau dalam susunan sebuah kalimat itu rasanya anda sebenarnya akan mengatakan bahwa pada contoh nomor 4 terdapat dua frasa yakni rumah ayah dan sedang diperbaiki pernyataan anda tersebut tidak salah karena memang keduanya berada dalam kalimat dengan kata lain keduanya merupakan bagian dari kalimat sekarang anda harus berhati-hati sebab meskipun struktur bentuk dan maknanya sama pada contoh nomor 3 rumah ayah tidak boleh disebut frasa tetapi kelompok kata biasa sedangkan rumah ayah pada contoh nomor 4 merupakan frasa begitu pula halnya dengan struktur rumah makan pada contoh 2 rumah makan bukan frasa melainkan kelompok kata yang merupakan kata majemuk sedangkan pada contoh 5 rumah makan merupakan frasa dengan demikian di dalam kalimat frasa dapat berupa kelompok kata dan dapat pula berupa kata majemuk bahkan ada yang merupakan dan gabungan keduanya seperti yang tampak pada contoh nomor 6 yakni rumah makan kami mudah-mudahan anda mulai memahaminya sebab tampaknya hal ini bertentangan dengan konsep anda sebelumnya yakni yang menganggap bahwa frasa adalah kelompok kata yang menduduki satu fungsi tertentu atau tidak melampaui batas fungsi karena itu anda akan mendapatkan bahwa frasa haruslah berupa kelompok kata yakni terdiri atas lebih dari satu kata dan frasa selalu hanya menuduki satu fungsi seperti subjek, predikat, objek, atau keterangan sebenarnya berdasarkan konsep ini saja anda seharusnya menyadari bahwa contoh nomor 1, nomor 2, dan 3 bukan merupakan frasa karena fungsi kalimatnya tidak jelas nah sekarang bagaimana halnya dengan kalimat nomor 5 sampai nomor 11 ada berapa frasa pada masing-masing kalimat tersebut jika anda berpegangan pada konsep tadi anda akan mengatakan bahwa pada contoh nomor 5 terdapat 3 frasa yakni rumah makan selalu menyediakan dan makanan pokok kemudian pada contoh nomor 6 anda juga akan berpendapat bahwa dalam kalimat tersebut terdapat 3 frasa yakni rumah makan kami tidak menyediakan dan es buah kemudian pada contoh nomor 7 anda barangkali akan mengatakan bahwa dalam kalimat itu hanya terdapat 2 frasa yakni ingin belajar dan di ruang tamu pada contoh nomor 8, 9, 10, dan 11 mungkin anda akan mengatakan bahwa dalam kalimat-kalimat tersebut tidak terdapat frasa sebab setiap fungsi kalimat itu hanya diisi oleh satu kata kecuali kalimat nomor 11 yakni sawah ladangnya namun sawah ladang pun merupakan kata majmuk sehingga bukan frasa begitu pula pada contoh nomor 7 anda barangkali juga akan mengatakan bahwa kata kami yang berfungsi sebagai subjek atau es bukanlah frasa sebab merupakan kata bukan kelompok kata bila itu jawabannya anda harus terus mengikuti materi ini dengan cermat karena seluruh jawaban anda itu masih salah sebenarnya dalam kalimat nomor 5 terdapat 2 frasa bukan 3 kedua frasa tersebut adalah rumah makan dan selalu menyediakan makanan pokok nah bukankah rumah makan berfungsi sebagai subjek selalu menyediakan sebagai predikat dan makanan pokok sebagai objek jawaban anda jawaban anda benar namun perhatikan dengan cermat perilaku hubungan P dan O hubungan keduanya sangatlah erat sehingga sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan karena itu keduanya hanya merupakan satu frasa hubungan yang erat itu dapat kita uji dengan permutasi yakni dengan cara memindahkan letak unsur-unsurnya jika pemindahan itu tidak mengakibatkan perubahan makna pelompokan itu benar adanya perhatikan contoh berikut pada contoh 5A akan terlihat bahwa antara rumah dan makan tidak dapat saling menggantikan posisinya hal itu terjadi karena rumah makan memang hanya satu frasa kemudian pada contoh 5B maupun 5C ternyata juga tidak dihasilkan kalimat dengan makna yang sama dengan kalimat nomor 5 hal itu menunjukkan bahwa antara P dan O hubungannya sangat erat karena itu keduanya hanyalah satu frasa dengan demikian kurang benar jika dikatakan bahwa satu frasa hanya menduduki satu fungsi di dalam kalimat pada contoh nomor 5 dan contoh nomor 6 anda melihat bahwa terdapat satu frasa yang di dalamnya ada fungsi P dan O pada contoh nomor 7 kata kami sebenarnya merupakan frasa karena melalui permutasi kita dapat melihat beberapa bahwa kami merupakan satu kesatuan perhatikan perubahan pada contoh nomor 7 melalui permutasi berikut nah sebenarnya frasa dapat saja hanya terdiri atas satu kata frasa frasa tidak harus berubah kelompok kata atau kata majmuk karena itu wajar bahwa frasa disejajarkan atau kadang dipertentangkan dengan kelompok kata sekarang sekarang bagaimana pendapat anda tentang kalimat nomor 8 ada berapa frasa dalam kalimat itu nah sekarang betul bahwa anda mengatakan kalimat itu terdiri atas dua frasa frasa yakni saya yang berfungsi sebagai S dan membeli buku yang masing-masing berfungsi sebagai predikat yaitu membeli dan obyek yaitu buku kemudian kalimat nomor 9 juga hanya terdiri atas dua frasa namun jangan sampai keliru penentuannya sebab frasa pada nomor 9 adalah saya beli dan mengapa demikian konstruksi kalimat nomor 9 merupakan konstruksi pasif kemudian untuk contoh kalimat nomor 10 pasti anda sudah tahu bahwa kalimat tersebut terdiri atas dua frasa yakni saya yang berfungsi sebagai subjek dan guru yang berfungsi sebagai predikat selanjutnya kalimat nomor 11 juga terdiri atas dua frasa secara umum jika berupa kelompok kata frasa dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yakni frasa indosentris dan frasa eksosentris frasa indosentris seperti halnya kata bertingkat memiliki satu unsur yang dominan yang menjadi inti seperti rumah pada contoh nomor 4 5 dan 6 pada contoh nomor 4 kata diperbaiki merupakan kata inti pada frasa sedang diperbaiki pada contoh nomor 5 dan nomor 6 inti frasa kedua adalah menyediakan pada frasa kedua pada kalimat nomor 7 intinya adalah belajar dan pada frasa ketiga yang menjadi inti adalah di bukan ruang frasa kedua pada contoh nomor 8 adalah membeli dan frasa pertama pada contoh nomor 9 adalah beli yang menjadi intinya frasa eksosentris terdapat pada frasa sawah ladang dalam kalimat nomor 11 pada frasa itu antara sawah dan ladang tidak ada yang dominan atau sebagai intinya dalam struktur kalimat konstruksi frasa itu memiliki nama berdasarkan kategori kata pada intinya sehingga bila yang menjadi inti berupa nomina frasa tersebut disebut frasa nomina atau sering kita kenal dengan singkatan FN seperti rumah makan pada contoh nomor 5 lalu bagaimana halnya dengan frasa yang lainnya terdiri atas satu kata karena hanya satu kata kata itulah yang menjadi inti sehingga sama saja dengan bentuk-bentuk sebelumnya seperti guru pada contoh nomor 10 merupakan FN nah bagaimana pula dengan frasa yang eksosentris penamaannya juga mudah bukankah pada frasa jenis ini kategori kata unsur pembentuknya sejenis penyebutan satu dapat untuk keduanya seperti contoh pada nomor 11 yaitu sawah ladang yang merupakan FN untuk mengetahui lebih jauh tentang materi yang telah kita bahas seri ini yaitu contoh nomor 1 sampai nomor 11 berikut saya tampilkan kesimpulannya di layar monitor hp anda ini demikian materi tentang pembentukan frasa semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anda semua apabila ada yang salah atau kurang dipahami silahkan kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawahnya akurul kalam saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati